Hai Go Goldstripe, saya Mama Ella dan hari ini kita akan membahas tentang ramalan horoskopi. Nah, berikutnya kita ke kengser. Untuk kengser, percintaan kalian bisa dibilang aduh dek-dekser ya. Kenapa emak dek-dekser? Karena memang dek-dekser gitu loh. Karena untuk percintaan kalian, untuk kengser tahun depan, malah kalian akan dikasih dua pilihan. Aduh ada kiri dan kanan. Mau pilih yang mana ya? Kalau saran Mama, jangan pilih dulu deh. Enjoy aja. Karena pilihan nanti aja. Karena untuk saat ini adalah saat kamu have fun. Jadi jangan terburu-buru dengan pilihan. Tapi kalau dibilang, mah aku lebih bagus pilih yang ini atau ini. Saran Mama, ikut kata hati kamu. Karena kamu sendiri yang tahu terasaan kamu seperti itu. Dan berikutnya kita ke keuangan. Nah, keuangan buat kamu. Gimana? Saran Mama jangan suka gak enakan sama temen ya. Karena kamu tuh suka gak enakan sama temen. Jatuhnya adalah uang kamu abis gitu aja sama temen. Padahal kamu bisa make use uang itu dengan sebaik-baiknya untuk hal yang lain. Jadi saran Mama, bukan kita gak boleh traktur temen sih. Boleh-boleh aja. Cuma jangan too much. Karena sesuatu yang kebanyakan jatuhnya gak sehat sayang. Nah, berikutnya kita ke karir. Nah, untuk karir kamu. Ya, kamu. Untuk karir kamu tahun depan bisa dibilang adalah saatnya di mana kamu harus duduk. Pilih. Adalah kamu mau bekerja atau buka usaha sendiri. Kalau saran dari Mama sih udah saatnya kamu buka usaha kamu sendiri. Karena tahun depan adalah tahun bagus sekali buat kamu yang pengen buka usaha sendiri. Karena rezeki akan makin melimpah untuk ke depannya. Nah. Untuk tanggal yang bagus buat kamu adalah tanggal. Ting ting ting. Tanggal apa ya? Tanggal apa? Tanggal bagus buat kamu adalah tanggal 19 dan tanggal 23. Berikutnya kita ke Leo. Nah, untuk kamu para Leo. Nah, saran Mama bisa dibilang apa ya? Kamu jangan maju mundur, maju mundur. Jadinya gemes loh gitu. Kalau mau maju, maju. Kalau mau mundur, mundur untuk percintaan kalian. Karena di sini kamu lagi galau untuk ke depannya. So, saran Mama jangan maju mundur, maju mundur terus. Kalau memang kamu punya feeling ya hajar langsung aja. Tapi kalau enggak ya mood apa? Kamu maju mundur ya kan? Boang-boang waktu loh. Dan saran Mama untuk percintaan kalian itu adalah Jangan terlalu secepet-cepet. Aduh, lucu. Lucu. Tapi ujungnya ya kamu gak pilih sendiri gitu loh. Mendingan pilih sesuai dengan kata hati kamu. Jangan temen yang pilihkan buat kamu. Yang pacaran siapa sih? Kamu apa temen kamu? Kamu kan? So, fokus aja untuk hal itu. Nah, untuk masalah keuangan. Keuangan kamu harus bilang bagus apa enggak ya, Ma? Keuangan kamu tahun depan Mama akan bilang, sorry to say. Bahwa kamu akan mendapatkan kejutan. Wow! Kejutan apa, Ma? Ya, kamu akan mendapatkan bonus. Ada bonus plus-plus ya. Bonus. Jadi tahun depan kamu akan mendapatkan kejutan untuk keuangan. Jadi, apa sih, Ma? Tunggu aja kejutan itu. Bisa dari seseorang yang kasih kamu kejutan. Pokoknya spesial kejutannya. Nah, untuk karir. Karir, karir, karir. Gimana karir aku, Ma? Kalau untuk karir kamu, tahun depan bisa dibilang, bagus nggak sih, Ma? Bagus sih, bagus. Cuma karena itu. Kayak Mama bilang. Jangan ikut kata temen. Jangan temen bilang, oh kamu cocoknya ini deh. Kamu cocoknya itu deh. Ini kan kehidupan kamu ya sayangnya. Bukan kehidupan temen kamu. Boleh kita ambil hikmahnya atau mengambil seperti, ya mungkin apa yang mereka ngomong. Tapi ambil yang bagus-bagus aja ya. Terus kamu saring lagi karena kamu harus memilih mana yang tepat buat kamu. Jangan nantinya ngesel gitu loh ya. Nah, untuk tanggal yang bagus buat kamu, 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 Leo, 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 Leo. Itu adalah di tanggal 24 dan tanggal 26. Terima kasih sudah menonton!